Momen acara ulang tahun dengan menggunakan dress code putih abu-abu diduga alasan sejumlah pria dan wanita menggunakan seragam SMA di tempat karaoke kota Bekasi. Hal itu disampaikan oleh kepala bagian umum DPRD kota Bekasi Eka Hidayat terkait viral sebuah video yang menunjukkan sejumlah pria dan wanita tengah asyik joget di tempat karaoke di kota Bekasi. Dress code-nya pakai baju SMA. Jelasnya besok sajalah dikonfirmasi sama kasubah kepegawaian saya, kata Eka. Namun kata Eka, informasi itu masih bersifat sementara dan pihak DPRD masih mendalami kebenaran dari viralnya video tersebut. Sebelumnya, warga kota Bekasi dihebohkan dengan beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang tengah gunakan seragam SMA dan pramuka sedang asyik bernyanyi di sebuah tempat karaoke. Sejumlah wanita terlihat menggunakan seragam SMA dan satu orang pria tampak menggunakan seragam pramuka. Tiga orang wanita tampak kenakan hijab, sementara satu wanita lainnya tampak memakai rok SMA yang cukup pendek. Mereka karaoke dengan menggunakan seragam sekolah di salah satu lokasi karaoke. Wilayah kota Bekasi, tulis caption pada unggahan video akun Instagram at online news garis bawah Iden. Dari keterangan salah seorang Aninomes mengatakan, mereka karaoke dengan menggunakan seragam sekolah di salah satu lokasi karaoke, wilayah kota Bekasi. Dari rekaman tersebut ada beberapa TKK DPRD kota Bekasi dan lurah dan lainnya, ujar narasumber lain. Dari rekaman tersebut ada beberapa TKK DPRD kota Bekasi dan lurah dan lainnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati